Intro Penemuan sesosok mayat tak utuh di muara sungai Desa Lambiku, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, gegerkan warga Kamis Malam. Penemuan sesosok mayat lelaki sudah tak utuh, mengapung di muara sungai Desa Lambiku, Kabupaten Muna, gegerkan warga Kamis Malam. Warga yang menemukan jenazah korban kemudian mengevakuasi menggunakan perahu dan langsung dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum daerah Muna. Istri dan anak korban yang tiba di rumah sakit menangis histeris. Mereka tak menyangka sang ayah meninggal dengan cara yang mengenaskan. Salah seorang kerabat korban Laode Maulana, Duga korban Laode Kayemudin berusia 70 tahun menjadi korban pembunuhan. Sebab korban tak pernah sama sekali beraktivitas di sungai melainkan di kebun. Menurut pikiran saya itu sudah dibung, baru dibuang di Kali. Dia tidak pernah pilih di Kali. Oh tidak pernah melauti ya? Di Kiniapak. Di Kiniapak di Kamiapak. Jauhnya berangkat. Jauhnya berangkat. Jauhnya berangkat. Dan tidak ada hubungan untuk masalah aktivitas. Tidak ada hubungannya. Sementara itu, menurut Kapolsek Tampo Ibtu Fajar Hidayat, saat ditemukan jahat korban sudah tidak utuh, di mana pinggang hingga kaki korban sudah tak ada. Untuk memastikan penyebab kematian korban, kepolisian masih menunggu hasil visum yang dilakukan dokter. Selanjutnya mungkin kami akan komunikasi juga dengan pekerjaan keluarga. Terkait tindak lanjutnya, apakah mungkin bersedia untuk dilakukan otopsi atau bagaimana, nanti kami akan komunikasi dengan pekerjaan keluarga itu. Diketahui korban, Laode Kaimude meninggalkan rumah sejak Jumat sore pekan lalu untuk pergi ke kebun, namun korban tak kunjung pulang ke rumah hingga ditemukan sudah meninggal dunia. Dari Muna Febriono Tameng, Ayus memberitakan.